Saki karena memang desainnya bagus sekali kawan-kawan dari desainnya sangat bagus bahan Cik Cik 12 Cik Oke kawan-kawan ketemu kembali bersama Ngoprek Channel Udah lama saya ngeposting video kawan-kawan Kebetulan saya memang masih ada beberapa perangkat Perangkat untuk TV digital yang belum saya utak-atik belum saya modip ya Rencananya di video ini saya akan menyampaikan memposting ke teman-teman Saya tertarik dengan booster ini Toyosaki karena memang desainnya bagus sekali kawan-kawan Dari desainnya sangat bagus bahannya juga bagus Cuman kualitasnya masih di bawah produknya dari booster-booster Daimaru ataupun master masih di bawah itu Cuman sayang kualitas bahannya bagus banget Makanya disini saya akan coba Mengganti transistor awalnya dengan transistor C3358 Biasanya booster-booster lain dengan digantinya transistor Yang bagian pertama di bagian pertama C3358 akan mengalami peningkatan kualitas penerimaan Di sini sayang banget ini kualitasnya bagus banget PCB-nya bagus kualitas plastiknya juga bagus Mungkin dengan sedikit perubahan akan hasilnya lebih bagus dari yang lain Ya wajar lah ini lebih Daimaru ataupun Masro kualitasnya lebih bagus dari ini karena memang harganya beberapa puluh ribu berbeda dengan ini kawan Ini kalau dilihat dari kita di video pertama saya bahas ininya ya kawan Secara fisik ya secara fisik kita udah bahas Cuman disini tertulis Toyosaki teknologi smart booster DPB T2, T2, HDMI, 1080p, Full HD Nah ini saya bingung yang disebut smart booster itu seperti apa ya Apa yang smartnya ada disini Apakah pakai microcontroller, apakah pakai microprocessor Atau yang disebut smart itu apanya ya Karena ini ditulisannya smart 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 booster Saya sebagai orang yang stupid bingung nih smart boosternya dimana Terus ini Ini juga kayaknya untuk menarik ini Menarik konsumen ya Disini terus HDMI HDMI Full HD Sebetulnya Kalau dari Ini kawan-kawan Kalau dari sisi booster Antena ataupun Kabel Kabel Buat penghantar sinyal Dari antena ke perangkat STB Ataupun TV itu gak ada pengaruhnya Mau Buat kualitas digital Kualitas analog Gak ada masalah sebetulnya Karena Ya Karena sebetulnya si booster ini sendiri Gak tahu Bahwa yang diterima itu Digital atau analog ya Antena juga gak tahu Antena itu dapetnya sinyal digital atau analog Gak tahu Karena setiap informasi data maupun analog digital tetap ditumpangin ke frekuensi yang dikirimkan Nanti yang mengetahui digital sama analognya di bagian perangkat setelah tuner di STB Sebelum tuner antara tuner STB Sama Antena Itu dia gak tahu informasi digital atau analog Di perangkat tersebut gak tahu Jadi kalau ada tulisan booster buat digital Booster buat analog Kawan-kawan memilih booster buat digital Saya rasa itu Ya sama aja lah Antena buat digital Antena buat analog sama aja kawan Mungkin nanti kawan-kawan silahkan koreksi kalau saya salah ya Di komentar Karena nanti banyak yang salah kaprah Kawan-kawan yang nanyakan Saya ingin beli booster digital Saya ingin beli antena digital Saya rasa harus lebih spesifik ya Yang disebut digital itu dari sistem apanya Dari sistem satu dayanya udah digital Atau dari sistem Kalau antena sistem pengarahnya udah digital by GPS juga kan bisa Jadi kalau misalkan antena-antena yang beredar di Indonesia Atau booster yang beredar di Indonesia Saya rasa mau digital mau analog sama aja ya Belum ada yang mengandung sistem digital Mungkin secara nanti secara operasinya ada yang digital Bisa jadi si booster ini Menganut sistem digital Dengan adanya penguatan yang auto Atau auto menggunakan otaknya digital Auto misalkan jadi koper gain Dia turun sendiri Kalau kurang gain penguatannya naik sendiri Mungkin itu bisa disebutkan digital Ataupun antena-antena Antena-antena yang udah dipasang Di pasaran juga Eh bukan dipasang Antena-antena yang dijual di pasaran juga Di kita belum ada yang sistem digital Mungkin ke depannya Saya rasa mungkin bisa terjadi Ada antena yang mengandung sistem digital Misalkan Kita memasukkan input GPS Di mana Arah pemancar berada Antena sendiri akan men-scanning sendiri Mencari arah sendiri By GPS Ke antena pemancar Dengan menggunakan sistem digital Mungkin itu bisa disebut antena digital Gitu kawan-kawan Oke kembali ke topik Ini udah saya ganti ya Transistornya kawan-kawan dengan C3358 Nanti jalur-jalurnya Kalau kawan-kawan pengen Pengen Coba juga ngemodip ini Booster Ya silahkan diikutin Karena Harus cukup hati-hati kawan Untuk menyolder Penangkat ini Karena Lapisan-lapisan tembaga Di PCB ini tipis Terus Jarak komponennya Juga berdekatan Karena menggunakan SMD komponen Ya kawan-kawan Terima kasih Ada beberapa bagian Di bagian booster ini Kita coba Pilih Kita coba Lokalisir dulu ya Dimulai dengan Yang warna merah Adalah bagian pertama Power supply Sepertinya Rata setengah gelombang Dengan filter Elko Kapasitor Ada di bagian bawah ya Tidak di bagian atasnya Jadi kawan-kawan Kalau ada yang Mau modip Elkonya silahkan Di balik Di bagian bawah Ada elko Kemudian Ada bagian penguatan Di bagian UHF Ada dua penguatan Ini penguatan pertama Di transistor Yang dikotakin Warna hijau Ini C3358 Sudah saya ganti Penguatan kedua Ada di Warna Kotak Saya kotakin Warna biru Ini ada dua penguatan Di bagian UHF Yang ketiga Di selanjutnya Saya kotakin Warna kuning Ini bagian PHF Ini unik sekali Bagian PHF Tidak ada penguatan Sama sekali Cuma ada filter Lilitan Sama kapasitor Jadi PHF Tidak memerlukan Daya Tidak mengambil arus Dari sumber tegangan Karena memang Tidak ada transistor Untuk penguatan Di bagian PHF Yang kemudian Dimixing Dicampur Yang saya kotakin Warna coklat Dimixing Antara PHF Dan UHF Untuk masuk Ke jalur Output booster Yang Yang menggunakan Jalurnya Power supply Power supply Menggunakan Jalur output Dari booster Yang dimixing Disini Menggunakan resistor Kalau tidak salah 0 ohm Disini Gitu Resistornya Cuman yang unik Di bagian UHF Input Ini Ada Dioda Zener Dioda IN4148 Ataupun Dioda Zener Berapa volt Yang saya kotakin Warna putih Ini Dioda Zener Kalau di booster lain Tidak ada Kemungkinan Ini untuk Membatasi Lonjakan Lonjakan Tegangan Yang Diserap Sama Antena Yang Untuk Mengamankan Transistor Bagian Pertama Ataupun Mungkin Ini Mengamankan Petir Kalau Misalkan Ada Lonjakan Tegangan Sedikit Resonansi Tegangan Dari Petir Yang Mengakibatkan Jenuh Atau Rusaknya Transistor Bagian Pertama Ini Secara Globalnya Bagian Bagian Seperti Ini Mungkin Kalau Misalkan Kawan Kawan Pengen Lebih Detail Untuk Merubah Nanti Bisa Digambar Skemanya Silahkan Di Komentar Kawan Kawan Kalau Ada Yang Perlu Dikoreksi Atau Tambahan Silahkan Di Komen Di Komentar Oke Kawan Power Supply Sudah Terpasang Saya Ganti Power Yang Bawaan Yang Biasa Saya Pakai Yang Dari Pakai Dai Maru Saya Ganti Dengan Toyosaki Karena Memang Tegangannya Berbeda Toyosaki Ini Tegangannya Kecil Kawan Di Kisaran Sepuluh Polan Kalau Buster Buster Yang Lain Antara 19 Sampai 21 Pol Jadi Hati-hati Kawan Ini Saya Pasang Di Antena Multibum Yang Tiga Boom Antena Rakitan Ya Kawan Kawan Dicara Kesimpulan Kesimpulan Modifikasi Booster Ini Sangat Disayangkan Tidak Berhasil Kawan Kawan Telah Diganti Penguat Diganti Transistor Menggunakan C33 358 Tidak Ada Pengaruh Apapun Tidak Ada Kenaikan Ataupun Penurunan Ya Itu Saya Tidak Menyalahkan Booster Ini Tidak Menyalahkan Si Pembuat Booster Ini Kemungkinan Bisa Jadi Itu Beberapa Hal Karena Tidak Pertama Mungkin Transistor Yang Saya Pasang Posisi Salah Bisa Bisa Terjadi Seperti Itu Ya Tapi Itu Minim Karena Saya Lihat Skema Menelusir Jalur Ini Saya Yakin Colektor Basis Emitter Sudah Betul Yang Kedua Kualitas Transistor Bisa Jelek Bisa Jelek Jadi Penguatannya Memang Memang Tidak Di bawah Transistor Yang Ada Di Toyosaki Ini Bisa Jadi Seperti Itu Karena Saya Kemarin Tidak Pake Ini Yang Dicoba Disini Tidak Pake Transistor Baru Karena Saya Tidak Mau Ambil Resiko Pake Transistor Baru Karena Takut Transistor Itu Karena Dengan Transistor Baru Saya Tidak Tau Kualitas Makanya Saya Cabut Dari Booster Yang Existing Yang Saya Pake Yang Di Daimaru Saya Pake Dicoba Dipindahin Kesini Biar Tidak Ada Perbedaan Dengan Kualitas Komponen Ternyata Memang Disini Tidak Cocok Bisa Jadi Yang Ketiga Antara Impedansi Transistor Sama Impedansi Booster Ini Memang Tidak Cocok Sebetulnya Penguatan Ada Disini Transistor Mungkin Tetapi Impedansi Karena Impedansi Rangkaian Tidak Cocok Dengan Impedansinya Transistor Tahanan Dalam Impedansi Kalau tidak Cocok Akhirnya Banyak Signal Yang Keluar Yang Tidak Efektif Karena Disini Lilitan Ini Lilitannya Pakai Jelur PCB Tidak Pakai Lilitan Kowat E-mail Kemudian Untuk Mematching Mensesuaikan Impedansi Rangkaian A Dengan Rangkaian B Di Bepas Sama Transistor Ini Biasanya Bisa Kita Untuk Matching Impedansi Selain Ganti Lilitan Kita Renggang Atau Rapatkan Di Lilitan Itu Bisa Membuat Impedansi Jadi Sesuai Dicari Dengan Simpelnya Gini Kawan Saya Coba Kalau Untuk Rangkaian Rangkaian Dimainkan Di Frekuensi Biasanya Untuk Contoh Jadi Booster Kalau Impedansi Impedansinya Bagus Karena Kita Tidak Punya Alat Ukur Saya Coba Renggangkan Saya Coba Rapatkan Sampai Dapatkan Sinyal Paling Bagus Itu Berarti Yakin Impedansi Antara A Dan B Itu Sama Tidak Ada Kebocoran Keluar Jadi Sinyalnya Memang Masuk Semua Demikian Kesimpulan Kawan Kawan Modifikasi Tidak Berhasil Silahkan Kawan Kalau Penasaran Silahkan Dengan Transistor Lain Coba Dengan C3358 Yang Harga Rp20.000 Ini Tidak Ada Peningkatan Sama Sekali Begitu Kawan Demikian Salam Sukses Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh